Ketemu dengan saya kembali, Misara, dari SaatSai Teacher Training. Dalam video sebelumnya, saya telah membagikan 5 penemuan penting dari Maria Motosori saat beliau bekerja di sekolah pertamanya di kasar depan ini. Saya harap kalian bisa menemukan manfaat dari cerita tersebut. Karena dalam video kali ini, saya akan membagikan lagi 5 penemuan penting lainnya dari Maria Motosori. Penemuan yang pertama adalah anak-anak mampu membuat pilihan. Cerita penemuan ini ditemukan saat salah seorang guru datang terlambat ke sekolah. Lalu, anak-anak berhasil menemukan jalan melalui jendela untuk memasuki ruang kelas yang terkunci. Setelah mereka berhasil menemukan jalan melalui jendela tersebut, anak-anak langsung menuju ke lemari di mana alat-alat Motosori berada. Lalu, mereka mulai memilih alat-alat tersebut dan bekerja dengan sangat tenang dan sangat entusias. Saat guru yang terlambat telah datang tersebut, dia sangat terkejut. Karena dia telah menemukan anak-anak mampu berhasil masuk ke dalam ruang kelas yang terkunci. Dan mampu mengambil aparatus Motosori yang diletakkan di dalam lemari yang tinggi. Dan sejak saat itu, Maria Motosori memutuskan untuk meletakkan alat-alat Motosori di dalam rak yang rendah dan terbuka. Sehingga anak-anak bisa mengambil alat-alat Motosori kapanpun mereka mau. Dan dia menemukan bahwa anak-anak, bahkan ketika anak-anak dibuat pilihan, anak-anak mampu bekerja dengan sangat hati-hati, anak-anak mampu memiliki rasa percaya diri, dan mereka mau mengembalikan lagi alat tersebut ke tempat semula. Itu penemuan yang pertama. Penemuan yang kedua adalah anak-anak mampu bersikap untuk tenang. Pada satu hari, Maria Motosori membawa bayi berusia 4 bulan datang ke dalam kelas tersebut. Lalu, Maria Motosori meminta anak-anak untuk tetap bersikap tenang seperti bayi. Dan Maria Motosori terkejut karena anak-anak tersebut mampu untuk bersikap dengan tenang, dan mereka memiliki hasrat untuk bersikap tenang. Dengan penemuan tersebut, Maria Motosori mulai mengkreasikan sebuah permainan yaitu silence game. Silence game ini adalah sebuah permainan di mana anak-anak berkumpul di dalam lingkaran, duduk dengan tenang, dengan mata tertutup. Lalu, saat mata tertutup tadi dan di akhir permainan, Maria Motosori membisikkan nama anak-anak tersebut, memanggil anak tersebut untuk datang kepadanya. Dan anak-anak mampu melakukannya. Bahkan anak-anak tersebut mampu mendengar namanya saat dipanggil dengan berbisik. Dan permainan silence game ini terus dimainkan di sekolah Montosori di seluruh dunia hingga saat ini. Dan Maria Motosori yakin dengan sikap tenang ini, sikap tenang ini akan mampu ditransfer saat anak-anak tersebut bekerja dalam aparatus Montosori. Dan penemuan yang ketiga adalah, anak-anak mampu membaca bahkan jauh sebelum mereka bisa menulis. Pada dahulu kala di sekolah konvensional, anak-anak lebih dulu diajarkan menulis daripada membaca. Tapi Maria Montosori menemukan yang berbeda. Saat di Kasada Bambini di sekolah pertamanya tersebut, dia menemukan anak-anak sering minta untuk dibacakan buku atau sering minta dibacakan untuk tulisan bahkan jauh sebelum mereka menulis. Dan bahkan mereka suka bercerita sendiri dengan buku yang mereka baca walaupun mereka belum bisa baca. Dan Maria Montosori pernah beropini bahwa anak-anak sebaiknya tidak diajarkan untuk membaca dan menulis sebelum mereka berusia 6 tahun. Tapi semenjak banyak penemuan-penemuan di Kasada Bambini di sekolah pertamanya tersebut, dan setelah dia mengajarkan anak-anak dengan alat dari area bahasa yang bernama Large Mookable Alphabet, dia mengajarkan anak-anak bunyi huruf-huruf tersebut. Dan ternyata anak-anak mampu untuk menulis namanya bahkan hanya ketika diperdengarkan bunyi hurufnya. Mereka mampu membuat sovia dari tulisan eleme tersebut. Dan penemuan yang keempat adalah anak-anak mampu mengajari diri mereka sendiri untuk membaca. Dari cerita yang tadi anak-anak setelah dipendengarkan untuk bunyi-bunyi dari setiap huruf, lalu Maria Montosori mulai mencoba apakah anak-anak mampu mengajari diri mereka sendiri untuk membaca. Maria Montosori pada saat ini belum mengajarkan anak untuk membaca, tapi hanya memperdengarkan bunyi huruf-hurufnya saja. Lalu dia mulai menulis di papan tulis, dia menulis seperti ini, kalau kamu bisa membaca tulisan ini, kamu datang ke depan dan silakan cium di pipi saya. Setelah beberapa saat ternyata ada seorang anak yang mampu membaca tulisan tersebut dan mendatangi Maria Montosori untuk mencium di pipinya. Jadi ini adalah penemuan bahwa anak-anak setelah mereka diajarkan dengan bunyi suara, huruf dengan detail dan jelas anak-anak akan mampu membaca, mengajari diri mereka untuk berusaha untuk membaca sendiri. Dan penemuan yang kelima adalah anak-anak mampu untuk menjadi disiplin dan mandiri. Anak-anak yang berada di sekolah Kasada Babini adalah anak-anak yang berasal dari daerah umum atau golongan menengah sangat ke bawah, di mana area tersebut tadinya adalah area yang penuh dengan kriminalitas. Tapi setelah Maria Montosori mengajarkan anak-anak tersebut di Kasada Babini, mengajarkan kemandirian, mengajarkan ground rules atau aturan-aturan, dan dilakukan dengan sangat konsisten, ternyata anak-anak tersebut mampu mengikuti disiplin tersebut. Dan anak-anak itu mampu menjadi mandiri dan disiplin karena mereka ingin, bukan karena mereka ketakutan. Karena mereka tahu dengan mereka bisa mampu bersikap mandiri dan disiplin, mereka diperbolehkan untuk bekerja dengan aparatus Montosori kapanpun mereka mau. Begitulah video 5 penemuan penting lainnya dari Maria Montosori. Saya harap Anda menikmati video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!